Bandar narkop di Kota Bengkulu tertangkap, diamankan bersama 43 paket abu. Satres narkop Polresta Bengkulu baru saja menangkap seorang bandar narkotika yang meresahkan di Kota Bengkulu. Bandar tersebut berinisial YG, 22, warga Kota Bengkulu. Tersangka YG ditangkap di kawasan Nusa Indah, Kota Bengkulu pada 11 November 2023 sekira pukul 16 WIB. Dikatakan Kasatresko Polresta Bengkulu AKP Tomi Sahri, tersangka YG diamankan bersama dengan 18 paket abu-abu yang disimpan di dalam tas miliknya. Tersangka YG ini diduga akan melakukan transaksi narkotika, pasalnya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan cukup banyak. Selain itu, Kasatres Narkop Polresta Bengkulu juga mengatakan bahwa tersangka YG merupakan seorang bandar narkotika yang sudah lama dicari oleh pihaknya 21 paket dari tersangka YG. Lanjutnya, terhadap tersangka langsung dibawa ke Polresta Bengkulu untuk dilakukan pengembangan terkait barang haram tersebut. Masih kata AKP Tomi, tersangka bukan bagian dari jaringan bandar Norkabo Kerminsiin yang baru-baru ini ditangkap oleh ditres narkobo Polda Bengkulu. Namun dari pengakuan tersangka YG, barang haram tersebut ia dapat dari provinsi luar yang kemudian diedarkan di Kota Bengkulu. Atas perbuatannya, tersangka YG disangkakan pasal 114 ayat, 1, pasal 112 ayat, 1, UU nomor 35TH 2009 tentang narkotika. Setelah hari ini kami dari serta narkobo Polkore Sabu itu melakukan penangkapan upaya paksa terhadap lagu mengedar dari narkotika dan juga jenis sabu. Setelah hari ini kami amankan pelaku inisial YG yang mana pelaku kami dapat amankan di hari Sabu tanggal 11 November di jalan, tepatnya di Jalan Cidak Malam, di Rangsa Indah, Batu Agung. Di situ berawal kami temukan ada 18 paket ganja yang siap edar di dalam sabu atau dalam tas lagu dan kami lakukan pengelendahan kembali. Dan di dalam jaket, kami temukan 2 paket. Setelah itu kami bawa ke Foresta dan kami lakukan pengembangan dan kami lakukan pengelendahan di rumahnya, kami temukan 21 paket. Jadi yang dalam hal ini kami dapat mengamankan 43 paket sabu yang siap edar. Ada ini bang, termasuk jaringan kirimin, bukan ini bang? Atau masih didalami lagi bang? Masih kami didalami, masih didalami. Itu sudah berapa lama ya bang? Sama kurang bisnis ini. Kalau ini sudah cukup lama, sudah cukup lama 2 tahun lebih. Bukan penjualan atau mengedarkan narkotika jenis sabu ini. 5 tahun gue lho ya bang? Ya, buat aku.